Intro Pasukan Hispullah melancarkan serangan drone kamikaze pada Sabtu 31 Agustus 2024. Serangan ini menargetkan markas besar Brigade Israel di Beit Hillel, wilayah utara Palestina. Serangan drone kamikaze ini sukses menyebabkan kerusakan fatal di markas besar Beit Hillel. Selain itu, dalam operasi yang sama, Hispullah juga melancarkan roket Burkan yang menargetkan barat granit di Palestina Utara. Serangan ini juga mengenai sasaran dan akurat menyebabkan kerusakan besar. Masih di hari yang sama, Hispullah juga menargetkan situs Birkat Risha Israel di wilayah utara Palestina yang diduduki. Pada saat yang sama, pasukan pendudukan Israel melanjutkan serangan mereka terhadap desa-desa dan kota-kota di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel menargetkan kota Markaba dan pinggiran kota Mahbib. Sementara penembakan artileri menghantam kota Aita Al-Shaab. Sebelumnya pada hari Sabtu, Hispullah juga menembaki lokasi March Israel dengan roket yang secara akurat mengenai sasaran yang diinginkan. Terus berlangsungnya gempuran yang dilakukan, Hispullah membuat Angkatan Udara Israel juga kewalahan. Mereka menyadari bahwa Hispullah punya keunggulan kekuatan udara karena senjata mereka tak ada habisnya.